assalamualaikum salam sehat bro oke kalian perhatikan ini tegangan inputnya 1,8 yang saya ukur di tegangan input input ke led merah menyala kurang sempurna nya kalian perhatikan tegangan akan saya naikkan kalian perhatikan led hijau menyala sedikit pada saat tegangan 1,962 kalian lihat jadi dua-duanya nyala ini harus diperbesar memang ini percobaan karena tergantung dari toleransi komponen tapi menurut saya sudah cukup bagus kalian perhatikan saya naikkan tegangan inputnya sepertinya dua-duanya menyala memang dua-duanya menyala ya baru mati warna merahnya ini tergantung kalian ini saya atur memang sekitar 3 atau 2,9 hanya lampu led hijau saja yang menyala Oke kita coba sampai 4,2 karena ini untuk litium jadi yang hijau saja yang menyala dan perhatikan oke bu mantap bukan saya coba turunkan kalian lihat ya mulai menyala yang merah hijaunya masih sedikit menyala hijau akan mati pada saat tegangan benar-benar turun kalian lihat ya pada saat di bawah 2 volt karena memang hijau tidak mau menyala bila tegangan di bawah 2 volt oke bro bagaimana rangkaiannya dan cara penyolderannya oke kalian lihat rangkaiannya sederhana ini led hijau ini led merah saya menggunakan BC547 NPN dan desain awal saya menggunakan R1 nya 330 Ohm tapi gagal akhirnya saya perbesar sampai 1 Kilo Ohm lalu cara penyolderannya bagi para pemula oke pertama anoda hijau dengan resistor 560 kemudian anoda merah dengan 220 Ohm oke kemudian kedua ujung resistor kalian gabung oke saya blit saja biar rapi sedikit biar ada pegangan seperti ini saja mudah-mudahan pas oke oke seperti ini hasilnya biar ada pegangan kalian pasang transistor dahulu oke saya pasang oke transistor saya menggunakan 547 NPN kolektor basis emitter kalian lihat gambarnya oke pin basis yang di hijau ini basis saya solder dahulu kemudian ini emitter oke emitter nya di katoda led merah kemudian kolektor transistor ini kolektornya ke anoda led merah saya rapikan dahulu pasang di anoda led merah oke 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 saya solder saja ya sudah ada pegangan semua oke kemudian resistor 330 nya ke basis dan emitter seperti ini agar ada pegangan saya gulung saja sudah ada pegangan saya rapikan dahulu oke saya solder sudah oke saya beri kabel negatif di emitter kemudian positifnya di gabungan resistor kemudian positifnya di gabungan resistor oke kalian perhatikan pada saat tegangan 3 volt harusnya led merah mati tapi ini masih menyala ini artinya kurang besar ini artinya kurang besar resistor di basis oke saya buat besar dahulu sedikit oke R saya ganti 1 kg basis ke emitter nya kemudian saya coba ini negatif positif ini tegangannya saya ukur dahulu oke ini tegangan input nya ini tegangan input nya 2,6 masih menyala sedikit tapi tidak apa-apa saya coba saja ya sudah mati pada saat masuk 3 jadi bila kejadiannya seperti ini diperbesar nilai 5K6 nya memang dalam praktek sedikit sulit oke tapi ini sudah benar saya coba naikkan tegangannya kalian lihat tambah terang jadi untuk mematikan led yang hijau ini kalian perbesar saja nilai ini 5K6 mungkin 680 oke nanti saya coba saja oke tegangan 4,2 sudah kita coba turunkan perlahan kita coba turunkan perlahan 2,9 ya merahnya sudah menyala 2,9 ini masih menyala sedikit oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati